Pasti semua mams inginkan kehamilannya sehat dan bayinya cerdas. Mau tahu gimana caranya? Simak video berikut ini. Zing adalah nutrisi penting yang memainkan peran kunci dalam kesehatan tubuh, termasuk untuk fungsi kekebalan tubuh atau sistem imunitas, untuk pertumbuhan sel, dan juga berperan dalam penyembuhan luka. Nah sayangnya tubuh kita tidak memproduksi zinc. Oleh sebab itu zinc harus didapatkan dari makanan. Nah zinc ini bisa didapatkan dari sumber makanan baik dari sumber makanan nabati maupun sumber makanan hewani. Asupan zinc yang cukup selama kehamilan sangat penting bukan saja hanya untuk mamnya, tetapi juga penting untuk kesehatan janinnya. Zing ini sangat bermanfaat untuk pertumbuhan sel dan juga perkembangan otak maupun saraf dari bayi. Zing salah satunya diperlukan dalam produksi pembentukan sel-sel termasuk untuk mendukung fungsi DNA-nya dan perkembangan genetik dari janinnya. Jadi mengkonsumsi zinc yang cukup selama kehamilan sangat penting untuk mendukung pertumbuhan janin yang optimal. Kebutuhan zinc ini berbeda-beda di masing-masing fase, mulai dari fase sebelum hamil, saat hamil maupun saat menyusui. Nah sebelum hamil atau biasanya kita bilang saat mulai program kehamilan, kebutuhan zinc kurang lebih hanya 8-9 mg per hari. Namun tentunya ketika sudah hamil, kebutuhan ini akan sedikit meningkat, mencapai kurang lebih 11-12 mg per hari. Dan kurang lebih di masa menyusui dibutuhkan zinc kurang lebih 12 mg per hari. Nah zinc ini bisa didapatkan dari makanan seperti daging merah, daging ayam, juga dari produk susu, produk sereal, maupun banyak terkandung di dalam kacang-kacangan. Sebenarnya dengan mengkonsumsi makanan yang sehat, yang seimbang, katakan 4 sehat 5 sempurna, maka kebutuhan zinc itu bisa terpenuhi. Namun sayang sekali, pada ibu hamil, khususnya biasanya pada trimester pertama, seringkali terjadi mual muntah dalam kehamilan, yang berakibat nutrisinya bisa menjadi kurang terpenuhi. Oleh sebab itu makanya penting sekali, mengkonsumsi vitamin sejak awal kehamilan. Bahkan idealnya vitamin itu sebenarnya dikonsumsi sebelum kehamilan, atau biasanya kita bilang 3 bulan sebelum kehamilan. Sehingga pada saat terjadi kehamilan, vitamin pada ibunya itu sudah cukup, sudah baik kadarnya. Nah, oleh karena itu penting sekali untuk memilih suplemen kehamilan yang mengandung vitamin dan mineral yang penting dan lengkap, termasuk zinc, sat besi, omega 3, dan DHA, yang khususnya penting untuk menunjang perkembangan sel dan perkembangan saraf bayi yang optimal. Oke, nah ini pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan ya. Sampai kapan sih vitamin itu perlu dikonsumsi? Nah, ini penting sekali dicatat untuk mam sekalian, bahwa vitamin kehamilan itu boleh diteruskan dan penting sebenarnya untuk dikonsumsi selama masa menyusui. Ya, jika menyusui itu sampai 2 tahun, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sampai 2 tahun. Kenapa? Karena justru itu adalah waktu-waktu yang krusial ya, vitamin yang cukup dikonsumsi akan memastikan kualitas air susu ibu yang juga baik, mengandung nutrisi yang cukup untuk mendukung perkembangan bayinya. Dan seperti yang tadi sudah saya katakan bahwa kebutuhan ibu menyusui membutuhkan zinc kurang lebih 12 miligram per hari. Nah, itu tadi adalah tips bagaimana supaya kehamilannya sehat dan jadinya cerdas. Jika moms ada cerita atau mau sharing pengalamannya, boleh banget ya untuk tulis di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa konsumsi vitamin yang lengkap untuk pertumbuhan bayi yang optimal.